Intro Shalom Bapak Ibu Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 2 April 2022 Kita bersyukur untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang kita nikmati hari ini Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, kami bersyukur di pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Mohon penyertaanmu agar kami memahami dan mampu melakukannya Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Pembacaan kita dari Yohanes pasal 11 ayat 45-57 berbunyi demikian Persepakatan untuk membunuh Yesus Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita Tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu Jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai Mulai dari hari itu, mereka bersepakat untuk membunuh dia Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum diantara orang-orang Yahudi Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun Ke sebuah kota yang bernama Efraim dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya Pada waktu itu, hari raya Pasca orang Yahudi sudah dekat Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Pasca itu Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam baik Allah Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain Bagaimana pendapatmu? Akan datang juga kah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah Supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya Agar mereka dapat menangkap dia Amin Judul perenungan kita pada hari ini adalah Kasih dinyatakan melalui pengorbanan Bapak Ibu Jemaat Tuhan Berkorban untuk kepentingan orang banyak adalah suatu perbuatan yang amat baik Akan tetapi, tidak semua orang bersedia berkorban untuk orang lain Bahkan, tidak jarang kita temui bahwa ada orang yang mengorbankan kepentingan orang banyak Demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri Bapak Ibu, Yesus telah memberi pengaruh besar bagi orang banyak Dengan berbagai mujizat yang dilakukan Hal itu membuat orang-orang Farisi bersama dengan mahkamah agama Bersepakat mengambil tindakan untuk mencegat Yesus Kehadiran Yesus membuat mereka terancam Karena semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti dia sebagai Mesias Hal itu akan dianggap sebagai suatu pemberontakan politik terhadap Romawi Sehingga dapat memunculkan kemarahan Kaisar Jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci Bahkan mengancam kehidupan bangsa Yahudi Kayafas sebagai pemegang jabatan imam besar mengusulkan bahwa Lebih baik satu orang mati untuk orang banyak Daripada orang banyak dikorbankan karena satu orang Walaupun Kayafas sendiri tidak menyadari hal itu Akan tetapi Injil mencatat bahwa hal itu dikatakannya Sebagai sebuah nubuat terhadap kematian Yesus Yang mati untuk keselamatan manusia Bapak Ibu, kasih Tuhan kepada dunia ini dinyatakan melalui pengorbanan dirinya Dia mau berkorban walaupun manusia yang seharusnya dihukum Pengorbanan itu telah diletak Telah dankan Tuhan Yesus bagi orang percaya Bahwa terkadang kita perlu berkorban demi suatu kebenaran Hal itu memanglah tidak mudah Tetapi percayalah pengorbanan yang disertai ketulusan dan penyerahan kepada Tuhan Tentulah pengorbanan kita tidak akan sia-sia Amin Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, mari kita berdoa Tuhan yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan renungkan Ajar kami melakukannya Di pagi ini kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sepanjang hari ini Baik orang tua yang bekerja maupun kami anak-anak dalam bangku sekolah Kami juga mendoakan jemaatmu yang sedang sakit Mohon Tuhan sembuhkan Tuhan berkatilah para pelayan dalam jemaat Tuhan Agar senantiasa setia dalam pelayanan Seluruh hidup kami sepanjang hari ini Kami serahkan ke dalam tanganmu Ini doa kami Tuhan Ampuni salah dosa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Selamat pagi dan shalom Selamat pagi dan shalom Selamat pagi dan shalom